Pertandingan perdana bermain di GBK, kemudian melawan Persija tentunya ada tekanan justru di kubu Bayangkara, walaupun Bayangkara disini dinyatakan sebagai tuan rumah, tapi bermain di depan ribuan pendukung sporta Persija. Kami dengan manajemen sepakat untuk bisa mengatasi ini, bahkan kalau kita bicara Stadion Gelorao Bung Karno sebenarnya bukan hanya milik Persija, tapi juga milik seluruh rakyat Indonesia, jadi ini Stadion Nasional yang semua orang ingin bermain disini. Dan tentunya ini menjadi motivasi tersendiri, kami berharap kepada tim pemain dan manajemen justru lebih termotivasi. Sama halnya dengan ketika kami bermain sebagai wakil Indonesia menghadapi Tokyo FC di GBK. Kami bermain dengan 5 pemain usia 19, justru kami bisa memberikan perlawanan. Dengan rumput lapangan yang sangat baik, atmosfer stadion yang sangat mendukung, dan kami berharap 2 tahun lalu bahwa Bayangkara lebih nyaman bermain di luar kandang, karena supporter yang memberikan semangat, walaupun sebenarnya supporter itu supporter tamu. Kita mengambil jalan terakhir terhadap merekrut Nikola Komasek adalah pertama kita melihat apa yang dia sudah lakukan di kompetisi di Hong Kong, kemudian kita berkomunikasi dengan Bu Robo Pelati, kemudian ada pemain-pemain lain yang juga sudah bekerja sama dengan dia memberikan rekomendasi, dan kami melihat sendiri, terutama pertandingan terakhir Nikola di Hong Kong, kita juga melihat secara streaming waktu itu. Kita melihat ada hal kesamaan yang kita inginkan di formasi di depan, bagaimana Nikola adalah pemain target man, yang saat ini kami tidak punya pemain striker berkaki kiri, kebetulan Nikola ini spesialis kaki kiri, juga punya spesialis free kick dan tendangan-tendangan lainnya, dan posturnya juga sangat mendukung. Kita berharap dia juga menjadi pemain yang akan memotivasi pemain muda lain, karena di Bayangkara banyak sekali pemain muda dan kita butuh pemain asing yang mempunyai leadership, dia mempunyai itu, sama dengan Paulo dan pemain asing yang lain. Dan di lini depan memang menjadi catatan kita selama pramusing, sulit membuat gol, padahal banyak sekali create chance, bahkan peluang yang murni untuk bisa terjadi gol, bahkan tidak terjadi gol. Ini bukan hanya kesalahan striker kami melihatnya, mungkin saja skema yang tidak berjalan dengan baik, sesuai dengan kemampuan pemain, kemudian support dari lini kedua kita yang masih belum padu dengan lini depan. Hadirnya banyak pemain baru lini depan, tentunya perlu adaptasi, dan kolaborasi yang kita coba di setiap pertandingan selalu berganti-ganti, sampai saat ini kami menentukan dan memilih pasangan-pasangan yang akan diturunkan di pertandingan pertama. Persija tahun lalu dan tahun ini tidak banyak berubah, hampir semua pemain-pemain lama, terutama pemain lokalnya. Persija saat ini cukup kuat karena hadirnya Simic, kemudian dua striker asing mereka juga menjadi perubahan berarti bagi Persija. Bagi kami, kami lebih fokus bagaimana cara bermain kami. Semua pemain Persija adalah pemain yang berbahaya, terutama selama ini kita melihat Persija sangat nyaman bermain dengan pemain kedua sisi mereka. Dan mungkin ini akan menjadi perhatian kita karena sisi itu memang adalah sisi yang juga bagi kami sangat lawan.